Salon Presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan para petani di Desa Kutukan, Belora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024. Mereka mengeluhkan persoalan pupuk kepada Ganjar. Terutama masalah kuota pupuk subsidi yang dikurangi. Kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kualitasnya meningkat. Maka mesti ada modernisasi. Bisa dengan mekanisasi menggunakan asintan yang baik, support-an-supportnya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas, sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang tidak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian. Maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidi jangan dikurangi. Memang masyarakatnya butuh kok datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh agar mereka juga bisa menggunakan satu pupuknya berimbang yang dua pakai alternatif pupuk organik. Sehingga produksi kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Tadi ngobrol Pak, Alganjara Pak? Saya ngobrol Pak Ganjara tadi masalah pupuk Pak. Gimana? Masalah pupuk sebenarnya gampang Pak, yang penting punya kartu tani. Berhubung pemerintah sekarang, isinya dikurangi 20 persen, jadinya kesulitan Pak, bukan kesulitan di lapangan. Hanya klutannya dikurangi sama pemerintah zaman sekarang. Bukan seperti Pak Ganjara yang dulu kan tidak dikurangi apa adanya. Sebenarnya gampang Pak cari pupuk, yang penting punya kartu tani. Berhubung isinya, kan satu letar, ukurannya satu ton. Sekarang dikurangi 40 persen, jadi tinggal berapa itu? Eh, dikurangi 60 persen. Tinggal 40 persen. Harapan saya, semoga Pak Ganjara menjadi presiden, ya bukan harapan, jadi presiden, jadilah Pak Ganjara, supaya petani bisa mampu kembali. Pupuk dipenuhi kembali, jangan seperti pemerintah sekarang, pupuk dikurangi, dikurangi, alasan gini-gini. Gitu Pak, kasihan petani, Pak. Permasalahannya apa sih sebenarnya? Permasalahannya gini loh Pak, petani itu gini, dulu Pak Ganjara mencapai gubernur, itu kan dibikinkan kartu tani. Supaya apa, mencari pupuk nggak kesulitan, nggak misalnya bisa merata. Ya, sebenarnya bagus Pak, terus berhubung, Pak Ganjara itu udah nggak berjabat gubernur, pupuk pelotanya itu dikurangi Pak, tadinya 1 hetar, 1 ton, sekarang tinggal 5 ton. Ketumlah kan hampir separuh dikuranginya sama pemerintah sekarang. Dikurangin lah, sebetulnya kan 3 musim sebenarnya. Mas tadi ngapain juga sih sama Pak Ganjara, tadi Pak Ganjara ngapain sih pas baru datang? Gini Pak Ganjara tadi baru datang praktek ini Pak, praktek mupuk. Oh mupuk. Ngajarin petani mupuk yang bagus bagaimana gitu loh. Tapi secara mupuk itu bener tadi ya? Ya, 100 Pak tadi. Ternyata Pak Ganjara itu juga lulusan petani juga gitu loh. Nanti nggak ya, pertama kalinya ini Ganjara Mahfud menang, menang, menang. Ini foto gitu? Semangat, ya. Semangat, ya. Semangat, ya. Semangat, ya. Iya, iya, iya. Ini udah nggak bawa tekoneur. Kalau untuk pupuk, ya Alhamdulillah ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah kan ada yang murah. Mana yang murah, mana yang mahal? Yang bersubsidi pastinya mu? Muh. Bimba. Kalau yang tidak bersubsidi aliasnya ma? Muh. Klik lah ya. Soalnya pada nggak panen. Bener nggak Ibu-Ibu? Muh. Oke, ya udah ketahuan. Boleh nggak mereka membeli? Gak boleh. Hah? Boleh. Yang punya lahan 10 hektare, boleh nggak berapa? Berapa? Tiga persamaan sampai tiga hektaran, Pak. Tiga hektaran? Tiga bulan. Tiga bulan? Tiga bulan. Orang nyicil? Iya. Terus, oke, Pak. Tiga bulan. Tiga bulan. Soalnya apa? Niku wau. Yang di atas 2 hektare mungkin juga ikut beli. Atau barangkali karena perbedaan harga, maka nyelundup kemana-mana. Maka kenapa harus ada identitas panjanganan seperti kartu tani? Agar salurannya tepat se... Hai setuju sekilu biru orang ngerti tekone malam sawah israbobo ini oleh mantri bang itu yang 10 juta itu kurutu sudah dari teman-teman kelompok tani yang pertama biasanya ini modal panen modal panen iku ergo ambilkan posan angel apodigol nek didul murah nek uradigol bosok dan kalau suun Miki masalah erga jual nama produksi pertanian selanjutnya pun kerantan Niki bergini besoknya biasanya paswanya panen raya terima kasih ya pakejar boleh bisa langsung bergabung warga di sini ya Pak Aduh itu terlalu cangur ke mulut di luar Terima kasih telah menonton!